Jangan lupa untuk share video yang ada di sini, agar teman-teman lain juga bisa ikut kita belajar. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari kosa kata Mandarin. Yang akan kita belajar kali ini adalah nama-nama objek yang ada di jalan raya. Sebelum masuk ke materi inti, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa kita Mandarin Corner sudah membuka kelas online, di mana kalian bisa belajar langsung bersama saya. Untuk kalian yang berminat atau perlu informasi lebih lanjut, bisa hubungi saya via Instagram di at syakcin. Sekarang kita langsung masuk ke kosa kata kita yang pertama. Yang pertama adalah jalan. Jalan dalam bahasa Mandarin ini adalah Lu Lu Kata lu di sini bisa digunakan di berbagai kondisi. Nama jalan misalnya. Gajah mana lu Setiap bodi lu Itu dia lu Terus lu ini boleh juga berarti badan jalan ya. Maksudnya itu objeknya, barangnya. Ini adalah jalan. Zhe shi lu Lu itu adalah jalan dan bisa digunakan di kondisi apapun. Kalau kita ingin bilang, di sini tidak ada jalan. Zhe li Me yo lu Dan lain-lain. Setelah jalan, kita persempit menjadi jalan raya. Jalan raya berarti hanya untuk jalan yang besar saja. Jalan besar. Mandarin juga ada penyebutan yang berbeda, yaitu Cie Cie Ingat, lu itu lebih luas penggunaannya. Sedangkan Cie lebih sempit. Hanya untuk jalan-jalan yang besar. Jalan protokol. Itu bilang Cie Cie Kemudian setelah jalan raya, kita lanjut lagi ke jalan yang lebih sempit. Yaitu gang Ataupun lorong. Bahasa mandarinya adalah Siang Siang Penggunaan nama jalan juga boleh menggunakan kata-kata siang ini. Misalnya, gang bersatu Bersatu siang Ataupun yang lain sebagainya. Terus boleh juga ditambahkan siao di depannya. Misalnya, siao siang Siao siang Itu juga adalah gang. Penggunaan siang ya. Kemudian kita lewat Masih di jalan Tapi kali ini adalah jalan tol Jalan bebas hambatan Mandaranya adalah Kaosu Kunglu Kaosu Kunglu Secara tulisan Kaosu Artinya adalah kecepatan tinggi Kunglu Artinya adalah jalan umum Jadi, kaosu Kunglu adalah jalan umum Dengan kecepatan tinggi Kalau kita bilangnya Jalan bebas hambatan atau tol Ingat Jalan tol Mandaranya adalah Kaosu Kunglu Kemudian kita lewat Berikutnya adalah Simpang 4 Yang masih ada hubungannya dengan jalan Simpang 4 Mandaranya adalah Secara tulisan Lu Kau Artinya adalah simpang Lu kan tadi kita berlang jalan Kau itu mulut Berarti simpangnya Si Z Lu Kau Z 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 Artinya adalah jalan yang berbentuk huruf 10 Jadi disini tidak ada hubungannya dengan jumlahnya ya Kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah 4 Simpang 4 Menggunakan jumlah simpangnya untuk penamaan Kalau Mandarin menggunakan bentuknya untuk penamaan Berarti simpang yang berbentuk huruf 10 Kalau dalam bahasa Mandarin huruf 10 kan bentuknya tulisannya plus Tip tambah Makanya bentuk simpang yang menyerupai bentuk 10 Maka sebutnya adalah Memang lebih susah untuk pengucapannya Kemudian selain ada simpang 4 ada simpang 3 juga Simpang 3 dalam Mandarin juga tidak menggunakan jumlah 3 nya Dia juga menggunakan bentuk simpangnya Yaitu TING ZI LUKAU TING ZI LUKAU LuKAU kan tadi bilang simpang ZI huruf TING adalah bentuk yang diambil Jadi disini adalah simpang yang berbentuk huruf TING Maka kita bilangnya TING ZI LUKAU TING ZI LUKAU Ingat simpang 3 dengan simpang 4 itu mirip TING ZI LUKAU SHI ZI LUKAU Kemudian kita lewat Berikutnya adalah TINGKUNGAN TINGKUNGAN juga masih berhubungan dengan jalan TINGKUNGAN umumnya adalah disebut WAN TAU WAN TAU WAN itu tidak lurus ya LIKU-LIKU WAN itu berliku-liku TAU artinya adalah jalur WAN TAU adalah jalur yang berliku-liku Atau kita bilangnya TINGKUNGAN Sebenarnya selain boleh menggunakan kata WAN TAU Boleh juga menyebut WAN LU Yang LU kan artinya adalah jalan Tapi penggunaan yang lebih banyak memang menggunakan kata WAN TAU WAN TAU Kemudian kita lewat Berikutnya adalah BUNDARAN BUNDARAN dalam bahasa mandarinya adalah WAN TAU WAN TAU WAN TAU Kenapa sebut WAN TAU? TAU sebenarnya artinya adalah pulau WAN artinya adalah lingkaran atau bulat WAN TAU adalah pulau yang berbentuk bulat Kenapa sebut pulau? Kan kita tahunya kalau BUNDARAN Biasa dia berbentuk taman atau apa yang lebih tinggi daripada badan jalan Maka seolah-olah itu adalah sebuah pulau Jadi WAN TAU adalah BUNDARAN Kita lihat yang berikutnya adalah JEMBATAN JEMBATAN SIMPLE aja penyebutannya Yaitu CHAU CHAU Jadi CHAU adalah JEMBATAN Kalau JEMBATAN besar kita bilangnya TACIAO JEMBATAN kecil CHAU Ataupun JEMBATAN BESI TIE CHAU Dan lain sebagainya Pokoknya kata kuncinya JEMBATAN adalah CHAU Kemudian kita lewat Berikutnya adalah FLY OVER Atau JEMBATAN LAYANG Bahasa Mandarinnya adalah LI CHAU 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 adalah JEMBATAN LI adalah Berdiri CHAU adalah Silang Jadi JEMBATAN yang LI berarti bertingkat-tingkat atau ke atas Dan bersilang-silang LI CHAU CHAU JALAN LAYANG JEMBATAN LAYANG Ataupun FLY OVER LI CHAU CHAU Kemudian Berikutnya adalah JEMBATAN PENYEBRANGAN Jadi untuk menyeberangi jalan Mandarinnya adalah CUO JIE TIAN CHAU CUO JIE TIAN CHAU Dari namanya ini masih ada hubungan dengan manfaatnya CHAU kan tadi kita dibilang artinya adalah JEMBATAN CHAU adalah JEMBATAN TIAN artinya LANGIT Kenapa dibilang LANGIT? Karena dia berada di atas Di atas jalan TIAN CHAU Sedangkan JIE tadi kita dibilang JIE adalah jalan raya CUO adalah menyeberangi CUO JIE TIAN CHAU Berarti Jalan JEMBATAN yang ada di ketinggian Yang fungsinya untuk menyeberangi jalan CUO JIE TIAN CHAU JEMBATAN PENYEBRANGAN Selain ada jembatan Untuk penyeberangan masih ada satu lagi Yaitu TEROWONGAN PENYEBRANGAN Mandarinnya adalah CUO JIE TUNG TAU CUO JIE TUNG TAU Sesuai dengan yang kita bilang tadi CUO JIE adalah menyeberangi jalan Atau jalan raya TUNG TAU adalah terowongan Makanya CUO JIE TUNG TAU Berarti Terowongan yang digunakan untuk Menyeberangi jalan CUO JIE TUNG TAU Kemudian kita lanjut Berikutnya Ada Zebra Cross Zebra Cross Mandarinnya adalah PAN MA SIAN PAN MA SIAN PAN MA Zebra Zebra Nama binatang Sien Adalah garis PAN MA SIAN Adalah garis zebra Kalau kita bilangnya zebra cross Atau penyeberangan PAN MA SIAN Adalah Garis-garis Yang dibuat Untuk jalur penyeberangan Penjalan kaki PAN MA SIAN Kita lewat Berikutnya Ada Jalur penjalan kaki Jadi ada Jalur khusus Untuk Penjalan kaki Mandarin bilangnya adalah Ren Xing Tau Ren Xing Tau Ini Di berbagai daerah Atau berbagai tempat Beda ya Kalau kita di Indonesia Ada istilah trotoar Yang memang dipergunakan Untuk jalan kaki Maka Kita boleh bilang itu Sebagai Ren Xing Tapi ada juga Sebagian daerah Termasuk dalam gambar Yang kita lihat ini Dia di tepi jalan Memang ada jalan khusus Yang digunakan untuk Orang jalan kaki Nah itu juga Bilangnya Ren Xing Tau Ren Xing Tau Kita lewat Berikutnya Hal Tebis Hal Tebis Mandarinnya adalah Kung Kung Qi Che Can Kung Kung Qi Che Can Kalau kalian sudah pernah Ikuti pelajaran Pelajaran-pelajaran Sebelumnya Kung Kung Che Che Artinya adalah Bis Atau Angkutan Umum Bis Angkutan Umum Jadi Kung Kung Che Che Can Jadinya Halte Untuk Bis Halte Angkutan Umum Kung Kung Che Che Can Ini adalah Nama lengkapnya Tapi juga Boleh Singkat Kung Che 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 Kung Che Che Juga Sebutan Lain Daripada Bis Angkutan Umum Kung Che Atau Ada juga Yang menyebutnya Sebagai Chi Che 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 Cicuai yang artinya adalah mobil Pokoknya kita ingat aja Hal tebi sebenarnya adalah Kungkung cicuai zhan Lewat berikutnya adalah Gerbang tol Gerbang tol manarnya adalah Shoufei zhan Shoufei zhan Zhan artinya adalah Sasyun atau tempat Fei artinya biaya Shou artinya terima Shoufei zhan berarti Stasiun atau tempat yang dipergunakan Untuk menerima biaya Atau menerimalah Menerima pembayaran biaya Makanya Shoufei zhan Itu untuk tol Gerbang tol Shoufei zhan Shoufei zhan Kemudian Ada lampu jalan Lampu penerangan ya Sini maksudnya Lampu penerangan jalan Mandaranya adalah Lu teng Lu teng Teng artinya adalah lampu Lu adalah jalan Lampu yang ada di jalan Lampu yang digunakan di jalan untuk penerangan Kita sebutnya Lu teng Lu teng Kemudian kita lewat Berikutnya adalah Lampu lalu lintas Atau kita Ada sebagian juga yang menyebutnya sebagai lampu merah Lampu lalu lintas Dalam bahasa mandarinya adalah Lampu lalu lintas Secara tulisan Lu artinya adalah merah Lu artinya adalah hijau Dan teng Artinya adalah lampu Lu teng jadinya adalah lampu Merah Hijau Atau lampu lalu lintas Disini warna yang dipakai Hanyalah Merah dan hijau Untuk kuning Itu tidak disebutkan dalam penyebutan namanya ya Ini adalah nama aja Hong Lu Teng Kemudian kita lanjut Berikutnya adalah Pelang Jalan Atau Papan petunjuk yang ada di jalan raya Mandarin Menyebutnya sebagai Lu Pai Lu Pai Lu Artinya Jalan Pai Artinya papan Ataupun pelang Lu Pai Jadinya ya Pelang Jalan Lu Pai Kemudian Yang terakhir adalah Rambu Rambu lalu lintas Bahasa mandarinya adalah Lu Piau Lu Piau Kenapa bilang Lu Piau Dari tadi kan kita ada banyak bahasa tentang Lu Itu jalan Piau sini dari kata Piau Yang artinya adalah tanda atau rambu Jadi Lu Piau adalah Rambu Lalu lintas Lu Piau Oke Jadi ini adalah keseluruhan kosa kata kita Kali ini Sekarang kita akan mengulangnya kembali Dengan list Kita lihat yang pertama adalah jalan Kita lihat yang pertama adalah jalan Jalan disini adalah jalan yang paling umum Jadi untuk segala kondisi ataupun nama objeknya Jalan mandarinya adalah Jalan mandarinya adalah Lu Lu Kemudian Selain ada jalan biasa Ada juga jalan raya Jalan besar Bahasa mandarinya adalah Jalan Jalan Kemudian berikutnya adalah Gang Gang atau jalan kecil Atau lorong Bahasa mandarinya adalah Siang Siang Kemudian Masih ada hubungan dengan jalan Yaitu jalan Tol Tol Dalam bahasa mandarinya adalah Kau su Kung lo Kau su Kung lo Yang artinya Jalan Kecepatan tinggi Kemudian Berikutnya ada Simpang 4 Simpang 4 Mandarin mengambil huruf Untuk menirukan bentuknya Yaitu Shih Zhe Lu Kau Shih Zhe Lu Kau Kemudian Berikutnya Ada simpang 3 Yang juga mengambil bentuknya Mandarinya adalah Ting Ting Zhe Lu Kau Ting Zhe Lu Kau Kemudian berikutnya adalah Tingkungan Atau jalan yang berliku-liku Mandarinya adalah Wantau 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 Kemudian kita lewat Berikutnya masih ada bundaran Bundaran yang tadi kita bilang Berarti Pulau yang bulat Jadi bundaran Mandarinya adalah Wantau Wantau Kemudian Berikutnya ada Jembatan Jembatan Mandarinya adalah Cia 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 Kemudian berikutnya Ada jalan layang Atau jembatan layang Dalam mandarin Lebih Bilang dia sebagai jembatan Karena dalam nama mandarinya Ada mengandung kata Cia Jadi jembatan layang Atau jalan layang Mandarinya adalah Li Cia Cia Li Cia Cia Kemudian berikutnya Ada jembatan penyeberangan Jembatan untuk nyeberang Jembatan penyeberangan Masih ada kata jembatannya Mandarinya adalah Guo Jie Cia 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 Kemudian ada Terowongan penyeberangan Yang juga mengandung kata Penyeberangan Mandarinya adalah Guo jie Tung tau Guo jie Tung tau Berikutnya Ada jebra cross Atau garis Dalam bahasa mandarinya Menggunakan kata garis Yaitu Pan 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 Sian Pan Ma Sian Kemudian berikutnya Ada jalur pejalan kaki Jalur pejalan kaki Bahasa mandarinya adalah Reng Reng Xing Tau Reng Xing Tau Kemudian Masih ada haltebis Haltebis tadi agak panjang Yaitu Kung kung Qi Cher Zan Kung kung Qi Cher Zan Atau tadi saya bilang Boleh juga disingkat menjadi Kung Jiao Cher Zan Atau Qi Cher Zan Berikutnya ada gerbang tol Atau secara tulisan artinya adalah stasiun atau tempat untuk penerimaan pembayaran biaya Mandaranya adalah Kemudian ada lampu jalan Lampu penerangan jalan Mandaranya adalah Lu teng Lu teng Kemudian berikutnya ada lampu lalu lintas Yaitu lampu merah kita bilangnya Bahasa Mandarin menggunakan dua warna Merah sama hijau Kalau kita sebutnya lampu merah, merah aja Jadi lampu merah hijau Mandaranya adalah Hung, lü, teng Hung, lü, teng Kemudian ada pelang jalan atau papan nama jalan Bahasa Mandarinnya adalah Lu pai Lu pai Dan terakhir adalah Rambu lalu lintas Biasanya rambu-rambu yang ada di tepi jalan yang memberitahukan kita kondisi jalan Mandaranya adalah Lu piau Lu piau Oke Jadi ini adalah kosa kata baru kita kali ini Sekarang masuk ke sesi latihan Silahkan kalian jawab Pertanyaan menggunakan kosa kata yang sudah dipelajari Pertanyaannya adalah Jintian Nih kantaula shenme? Jintian hari ini Nih kantaula Kantao itu melihat nampak Shenme? Jadi hari ini kamu melihat apa? Maksudnya yang kelihatan disini adalah Yang tadi kita pelajari Yang ada hubungan dengan jalan raya Yang ada di jalan raya Tuliskannya di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!